Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahwa Datu Seri Najib Razak telah mengarahkan surat sokongan LOS dikeluarkan kepada Syarikat One Malaysia Development Berhaduan MDB bagi pinjaman RM1 bilion tanpa melalui proses penilaian. Bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Keuangan, Datu Siti Zawiyah Muhammad Desa memberitahu demikian dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang menghadapi kes penyelewengan dana RM2.3 bilion milik One MDB. Najib 69 tahun menghadapi empat petuduhan menggunakan kedudukannya, mendapatkan suapan bernilai RM2.3 bilion daripada dana One MDB dan 21 petuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Dia kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun di Penjara Kajang setelah Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos lalu mengesahkan sabitan dan hukuman terhadap tuduhan. Penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendaran Berhad. Zawiyah 63 tahun ketika diperiksa semula oleh Peguam Najib, Wan Aizuddin Wan Mohamed berkata, bagaimanapun, beliau tidak pasti semada pengeluaran surat sokongan itu dibentang di parlimen atau tidak. Memetik BH, beliau berkata, kebiasaannya Kementerian Keuangan akan membuat penilaian ke atas syarikat di bawah Kementerian Keuangan diperbadankan MKD dan ia mesti melalui proses sepatutnya yaitu dibentangkan di kabinet sebelum mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Wan Aizuddin berkata, Saksi Kedepulauan Pendakwaan itu dalam penyataannya menyatakan MKD tiada maklumat untuk membuat penilaian ke atas wan MDB tetapi LOS diproses mengikut arahan Najib yang ketika itu adalah juga Menteri Keuangan. Di soal Peguam bagaimana kedua-dua arahan itu diberikan, Siti Zawiyah bagaimanapun menjawab tidak ingat. Wan Aizuddin kemudian mempersoalkan asas keterangan Siti Zawiyah karena menurut Peguam itu sudah pasti ia dibuat bersandarkan kepada dokumen mengenai arahan untuk tidak melakukan penilaian ke atas syarikat terbabit. Selepas saksi terdiam seketika, Timbalan Pendakwa Raya Nadia Muhammad Izar kemudian bangun dan menjelaskan penyataan saksi Siti Zawiyah hanya menyatakan Najib mengarahkan LOS dikeluarkan dan bukannya arahan untuk tidak melakukan penilaian ke atas wan MDB. Katanya, Menteri Keuangan boleh mengarahkan LOS dikeluarkan tetapi ia mesti melalui proses yang perlu dibentang di kabinet sebelum diluluskan. Dalam penyataan saksinya sebelum ini, Siti Zawiyah berkata, mengikut prosedur LOS tidak akan diberikan kepada syarikat MKD yang tidak menjana sebarang pendapatan dan biasanya Kementerian Keuangan akan membuat penilaian sama ada sesebuah syarikat MKD perlu diberikan sokongan dalam bentuk LOS ataupun tidak. Menurut saksi itu, dalam kes berhubung pinjaman RM1B ini, MKD tidak ada sebarang maklumat untuk melaksanakan penilaian tetapi LOS di proses hanya berdasarkan arahan Najib selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan ketika itu. Katanya, ia adalah satu situasi yang unik kerana wan MDB antara syarikat milik kerajaan yang tidak melalui proses penilaian. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Queerah bersambung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!